Intro Sementara itu pemirsa dalam rangka HUD IG TKI dan PGRI ke-68 Panitia mengelar Lomba Baju Kurwang Basiba yang diikuti oleh seluruh guru-guru TKI yang ada di Kota Padang. Tujuan lomba ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan budaya baju kurwang di tengah masyarakat. Intro Serangkaian kegiatan dilakukan untuk memeriahkan HUD IG. TKI dan PGRI salah satunya adalah mengelar Lomba Baju Kurwang Basiba yang diikuti oleh seluruh guru-guru TKI yang ada di Kota Padang. Tak hanya Lomba Baju Kurwang Basiba, kegiatan tradisi lain pun ditampilkan di dalam kegiatan tersebut diantaranya tradisi tagapengulu, babako, anak turun mandi, dan tradisi lainnya. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan peran penting bagi guru agar dapat terus mensosialisasikan kepada murid sejak dini seperti apa adat-istiadat Minangkabau. Mengadakan dan menggali semua budaya, budaya yang ada di Kota Padang berupa babako, turun mandi, mangkai datu, nyepil wapulai, mantan nadaro. Semuanya ini, temat kaji dan sebagainya, semuanya ini ada di Kota Padang dan ada di Sumatera Barat. Ketika ini diperobakan, sebuah ide yang sangat cemerlang, sehingga ini bisa kita tampilkan di hotel-hotel. Dan ini pasti menarik oleh orang. Beragam adat dan kebudayaan di ranah Minang harus diwariskan ke generasi muda, termasuk dalam mengenal baju adat Minangkabau. Baju kurung pasiba sendiri merupakan salah satu identitas masyarakat Minang yang patut untuk dipertahankan dan dipromosikan. Ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua IGTK Kota Padang tadi. Ini adalah mimpi dari Ketua IGTK. Kemudian besoknya dia musah marahkan bersama pengurus IGTK Kota Padang. Menekami dari Dinas Pendidikan Kota Padang, ini adalah bagus. Ini dalam rangka menggali budaya aslinya Kota Padang. Ini yang harus dilakukan untuk generasi kita ke depan. Ini salah satu upaya adalah mengadakan perlombaan melalui IGTK Kota Padang, sebelas kecamatan. Nah, kita ini semuanya pesertanya dari guru TK, guru taman kanak-kanak yang berhadapan dengan anak usia dini. Jadi ini adalah salah satu materi ajar daripada guru TK Kota Padang. Kita angkat. Sangat mulia sekali. Karena acara Kekah, Babako, Pemirian Orang Nikah, masih banyaknya ibu-ibu kita yang tidak kenal dengan budaya kita. Kadang pakai Babako, pakai celana, kan tidak bagus. Nah, makanya dengan acara seperti ini, kami angkat untuk guru TK nanti bisa disebarkan ke seluruh masyarakat. Itu 1250 guru yang ada di Kota Padang. Insya Allah, tahun ajaran 2018-2019 ini, seluruh guru sudah kami sampaikan agar anak-anak yang perempuan biasanya pakai baju muslim biasa, sekarang kita angkat lagi, supaya mereka membudayakan pakai baju guru ambasibah lagi. Dari Padang, Budi Chandra, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.